Komedian Bopak Castello membuat berita mengejutkan. Pernikahannya dengan Gita Resha digugat oleh Putri Mayang Sari, istri pertamanya. Menurut Putri, perceraiannya dengan Bopak belum membuahkan keputusan. Karena itu Bopak dianggap telah menyanyiakan kehidupan keluarga yang masih menjadi tanggungannya. Nama Putri masih sah suami istri pengadilan di negara yang masih sah suami istri. Sampai saat ini status Putri masih suami istri sama Bopak. Putri bersama seorang anaknya sudah lima tahun ditinggalkan Bopak tanpa kabar. Sampai muncul berita pernikahan Bopak dengan Gita belakangan ini. Lima tahun ini Bopak gak ada kabarnya, hilang gitu aja. Tidak memberi nafkah anaknya selama lima tahun. Sekali spesial pun dari tahun 2014, pas Bopak buka cerai itu pun di pengadilan, sebelum selesai sama Bopak dinyatakan belum selesai oleh pihak pengadilan. Digugurin sama dia. Terakhir ketemu tahun 2014, sebelum Bopak bugat cerai Putri, dia nemuin anaknya, disitu anaknya diajak jalan-jalan. Setelah itu pun cuma beberapa bulan aja dia ngasih nafkah ke anaknya. Setelah itu sampai tahun 2019-2014, dia hilang kabar gitu aja tanpa beri nafkah ke anak aku. Selamat menikmati. Selamat menikmati.